Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara Ala najihi wa aktafa Santri-santriku anak-anakku yang saya cintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun antum berada Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan Keafiatan, memberikan tambahan hidayah Ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Khususnya buat antum Semoga selalu Sehat dan selalu bersemangat Untuk menuntut ilmu dan beramal Satu Nasihat saya di sesi yang singkat ini Kita sudah Melalui masa yang panjang sekali Masa yang vakum Sebenarnya tidak vakum sih Saya yakin banyak diantara kalian Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif Vakum yang saya maksudkan Adalah kita vakum bertatap muka Kita vakum Menjalani keseharian kita Sebelumnya Di dalam kelas Ketika di asrama Ketika di masjid jami Kondok pesantren abu rahmat aram Itu yang saya maksudkan dengan vakum Namun Suasana vakum yang begitu panjang ini Jangan sampai membuat kita terlena Membuat antum terlena Hanyut Bahaya Masa vakum itu adalah Racun Racun Catat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Hadid Ayat yang ke-16 Tidakkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman Untuk Tunduk takut Khusuk hati mereka Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Janganlah mereka seperti Ahlul kitab Umat-umat terdahulu Yang turun kepada mereka Peringatan Al-Kitab Turun kepada mereka ilmu Namun mereka Melupakannya Mereka menelantarkannya Mereka terlena dengan Masa vakum yang panjang Akibatnya apa? Fata'ala alayhimul amadu Faqasat kulubuhum Akibatnya Menyebabkan hati mereka menjadi keras Ini bahaya Masa yang panjang itu Bisa menjadi racun Mengeraskan hati Bahkan mematikan hati Jika itu terjadi Maka semangat akan hilang Semangat belajar Semangat beramal Semangat berkarya Itu akan hilang Kita tidak lebih Dari sekedar Mayat hidup Mohon maaf Itu karena kita Membiarkan diri kita Terlena dengan Masa yang panjang Seperti umat terdahulu Keras hati mereka Karena mereka Membiarkan diri mereka Hanyut dengan Masa yang panjang Tanpa aktivitas yang Bermanfaat Tanpa tambahan ilmu Tanpa tambahan Amal soleh Walaupun Kita tidak Bisa belajar Seperti biasanya Maka jangan Mau Terbawa arus Arus vakum tersebut Segera bangkit Bersemangatlah Untuk mengikuti Pembelajaran Yang ada Lakukan setiap hari Muraja'ah al-Qur'an Muraja'ah al-Qur'an Muraja'ah hafalan Buat Daptar Atau list Jadwal pribadi Selesai sholat subuh Saya muraja'ah Misalkan satu lembar Atau saya menambah hafalan Lima baris Buat jadwal rutin Pribadi Dan istiqomahlah Untuk selalu melazimkan diri Dengan aturan Dan jadwal tersebut Berikutnya Senantiasa antusias Untuk mengikuti Pembelajaran Daring yang akan Disampaikan oleh Ustaz-Ustaz Antum semua Kemudian kata Allah Dalam ayat yang tadi Manakala seseorang Sudah hanyut dengan Suasana vakum yang panjang Hati mereka menjadi keras Apa yang akan terjadi Mereka menjadi Orang-orang yang Fasik Orang-orang yang Gemar melakukan Dosa dan kemaksiatan Orang-orang yang Tenggelam Dalam gelimang Dosa dan kemaksiatan Dan kita tidak ingin Itu tentunya Terjadi Pada diri kita Pada diri Antum Semoga nasihat singkat ini Bisa bermanfaat Buat saya pribadi Buat Antum semua Mohon Sampaikan salam saya Salam ta'zim Salam hormat Kepada orang tua Antum Kepada semua keluarga Antum Di rumah Semoga mereka Dalam keadaan sehat Walafiat Kami mendoakan kalian Doakan guru-guru kalian juga Doakan kami Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiq Kepada kita semua Hadha wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh